Iran mengancam akan mengembangkan bom nuklir. Hal ini sebagai respon atas ancaman eksistensi yang dilakukan oleh Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Padahal sebelumnya, Khamenei telah mengeluarkan fatwa yang melarang pembangunan senjata nuklir pada awal tahun 2000. Dirinya semakin meyakinkan posisinya pada 2019, menyatakan bahwa membangun dan menyimpan bom nuklir adalah tindakan yang dilarang dalam Islam. Namun, dalam setahun terakhir, Teheran memperingatkan bahwa mereka akan mengubah doktrin nuklirnya jika dihadapkan dengan ancaman yang nyata. Meskipun mereka tetap menegaskan bahwa mereka tak ingin memiliki senjata nuklir. Sementara itu, konfrontasi antara Teheran dan Tel Aviv telah meningkat sejak Israel mengebom kedutaan Iran di Syria bulan lalu. Dalam serangan tersebut, dilaporkan tujuh anggota garda revolusi Iran, termasuk dua jenderalnya tewas. Oleh sebab itu, Iran pun melancarkan serangan balasan dengan drone dan rudal terhadap instalasi pertahanan Israel. Selain itu, Karazi juga menekankan peringatan dari Komandan Garda Revolusi pada April lalu, bahwa Iran akan memikirkan lagi soal doktrin nuklirnya untuk merespons ancaman dari Israel. Terima kasih telah menonton!